Pemerintah Indonesia sedang menjejaki potensi kerjasama dengan tokoh terkaya dunia saat ini, Elon Musk, guna menyediakan akses internet di puskesmas di seluruh negeri. Namun proposal ini memicu perdebatan dan keprihatinan terkait keamanan siber nasional. Mohamed Soekila, seorang dosen di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, menggaris bawahi perlunya asesmen dan cermat sebelum mengimplementasikan proyek ini. Ia berpendapat bahwa langkah ini harus mempertimbangkan implikasi pertahanan dan keamanan siber. Operasionalisasi internet di Indonesia mesti mempertimbangkan dari aspek keamanan dan pertahanan. Ujar Soekila, Kamis 14 September 2023. Ia mendekankan potensi ancaman yang bisa muncul akibat kehadiran pihak asing yang akan mengendalikan infrastruktur jaringan internet di puskesmas. Soekila berpendapat akan lebih baik jika pemerintah memaksimalkan operator dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di puskesmas daripada mengandalkan pihak asing. Ia menggambarkan bahwa memberikan sumber daya yang berlebihan kepada puskesmas mungkin tidak efisien. Selain itu, SKSGUI juga telah penyusut rekomendasi kebijakan terkait keamanan siber nasional. Rekomendasi ini diterbitkan oleh Universitas Indonesia pada Senin 18 September 2023. Kementerian Kesehatan Indonesia berupaya menjalin kerjasama dengan Starlink, salah satu perusahaan milik tokoh terkaya dunia Elon Musk dalam memperjuangkan peningkatan layanan internet di puskesmas, terutama yang berada di daerah terpencil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggambarkan langkah ini sebagai upaya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh negeri. Kerjasama potensial ini tetap menjadi topik hangat yang akan memerlukan kajian dan diskusi lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil. Pesyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menanti hasil asesmen dan rekomendasi kebijakan yang dapat memastikan keamanan dan efisiensi dalam menyediakan akses internet di puskesmas di seluruh Indonesia.